Halo semuanya Selamat datang kembali di channel Ngapain Turing kali ini saya mau ganti lampu rem belakang yang tadinya bohlam kayak gini menjadi lampu LED nah ini bohlam lednya udah saya pasang sebenarnya enggak susah sih tinggal buka baut ini aja lalu angkat nanti bisa kita ambil dari sana puter ke perlawanan jarum jam ke sini lalu cabut lalu pasang lampu barunya ya Nah karena lampu senja belakang Xeon itu masih AC ya kalau kita pasang LED ya enggak akan mau nyala Nah kita bisa ngambil listrik dari pompa bensin atau dari ECU nya tapi saya enggak mau ngeganggu listrikan yang ada di sini ya takutnya motornya malah jadi nggak enak nah jadi saya mau ngambil listriknya itu dari lampu senja yang depan kalau lampu senja yang depan yang ini nah kalau lampu senja depan ini kan udah DC begitu kita kontak dia langsung nyala nah jadi kita ngambil listriknya dari konektor yang ini tapi kita akan enggak tahu nih yang mana yang harus kita ambil nah biar gampang kita lihat aja dari sini nah ini lampu senjanya ya lampu senjanya itu warnanya hitam dan biru merah hitam kalau di Yamaha udah pasti negatif berarti yang biru merah kita lihat konektornya biru merah sebelah mana nah di tengah-tengah sebelah sini oke nah di konektor itu juga sebelah tengah ya biru merah kita bisa ambil listriknya dari situ teman-teman untuk mengambil listrik dari sini kita sebetulnya bisa ini dikupas dulu lalu kita kupas juga bagian biru merah ini dan kita jumper di situ atau eh kayak gini atau kita ikutkan aja kabel kayak gini diikut colokin ke sini lalu dibikin gini lalu dicolokin nah cuman kelemahannya yang sistem kayak gini kalau kita sering lepas konektor ini maka dia akan berubah nanti lepas atau nanti kita lupa lagi gitu ya jadi paling aman saya mau ngambil dari sini tapi saya enggak mau Oh ada dulu nah untuk mengambil listriknya dari sini kita harus lepas dulu bagian yang warna biru ini ya tapi ini nggak bisa langsung cabut kita harus eh bagian sini kita colok dulu kayak gini dan kita tekan ke arah sini ya kita tekan ke arah sini biar dia ngedorong ke arah kanan kayak gini lalu baru kita coba cabut oke nah jadi sistemnya kita itu neken ini ya nih kita neken ini jadi dia bisa kecabut nah setelah itu kita siapkan kabel yang sangat panjang lalu kita lilitkan disini tapi lilitannya jangan terlalu tebal ya ya nanti ini jadi susah masuk nantinya nah lalu ini kabel ini ya teman-teman usahain jangan terlalu sejajar jangan jangan gini ya tapi dia agak ke belakang kayak gini soalnya kan sempit nih disininya lalu kita masukkan lagi sesuai posisi yang tadi oke ini udah nggak akan lepas biar lebih aman kita kasih slotip aja jadi dia nggak goyang-goyang nggak lepas lah intinya kayak gitu nah kalau udah kasih slotip kayak gini kita tinggal ngikutin kabel yang sangat panjang ini menuju ke sana kalau saya rencananya masuk lewat sini ikutin kabel ini aja ya kebawah sana tembus kesana dan kesana perbetulan dan kesana apa-apa ini berkata masih masih sama Cauca menurut 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah untuk kabel biru ini lebih tricky daripada yang di depan ya saran saya pakai yang runcing kayak gini kita tusuk sebelah sininya lalu dorong oh ini udah agak kedorong nah setelah itu kan ini bisa lepas nah ini bisa teman-teman pakaiin konektor atau langsung dililit disini aja saya kayaknya dililit aja deh kelemahannya kalau dililit nanti misalkan mau buka mika rem itu satu unit gitu ya itu harus buka dulu ininya oh itu kirana gak ada loh ini jatuh ya dong ya 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 selamat menikmati ini nyala ya itu karena pantulan aja oke nyala lompu rem oke nyala juga nah sudah selesai ya teman-teman tinggal kita rapihkan aja bodinya oke segitu dulu aja videonya terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir kalau video ini membantu tolong tekan like kalau belum subscribe mau gak di subscribe terima kasih